Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membahas soal Contoh soal ya Turunan fungsi FX Ini bukunya saya ambil Dari Navianto, Kurnia, dan kawan-kawan Yang berjudul Jelajah Matematika SMA kelas 12 Peminatan MIPA Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 Jadi ini materinya Materinya tentang Turunan fungsi trigonometri Turunan fungsi trigonometri Mata pelajaran matematika peminatan Yang akan saya bahas kali ini adalah Contoh soal Dari Fungsi turunan Fungsi turunan atau turunan fungsi Nah, untuk turunan fungsi F Terhadap X Kita bisa nyatakan dengan F aksen X Jadi F aksen X ini Artinya turunan fungsi F F aksen F Maka turunan fungsinya jadi F aksen X Dapat dinyatakan dengan F aksen X Sama dengan limit X menuju 0 Kemudian F dikali X ditambah H Dikurangi F X dibagi dengan H Jadi nanti Contoh soalnya Kalau ada fungsi F X Variable X nya diganti jadi X ditambah H Untuk lebih jelasnya kita bahas Saja contoh soalnya Nah, ini contoh soalnya adalah Carilah turunan fungsi dari F X Sama dengan 2 X Ditambah 3 X Dikurangi 1 Terhadap X Nah, untuk Contoh soal ini Ini kan sudah ada jawabannya ya Cuman kita akan Membahas lebih detail lagi Untuk turunan F X itu adalah F aksen X Ya, limit X Nah, kita gunakan persamaan F X ditambah H Dikurangi F dikali X dibagi dengan H Jadi nanti variable X ini Diganti jadi X ditambah H Dan menuliskan ulang Persamaan yang awal Yaitu 2 X kuadrat Ditambah 3 X Dikurangi 1 Oke, kita Tulis ulang soalnya ya F X sama dengan 2 X kuadrat Ditambah 3 X Min 1 Turunannya adalah F aksen X Sama dengan Limit H menuju 0 F X ditambah H Min F X Dibagi dengan H Ya Sama dengan Limit H menuju 0 Nah, persamaan ini kan ini ya 2 X kuadrat Ditambah 3 X Jadi nanti X ini diganti Jadi X ditambah H Ya 2 X X nya kita ganti Jadi X ditambah H X ditambah H Ini lihat kuadrat Maka kita kuadratkan juga Ditambah 3 X X nya diganti lagi Jadi X ditambah H Dikurangi 1 Nah, 1 ini kan Tidak ada variable X nya Jadi Tidak usah diganti X ditambah H Dikurangi F X Nah, F X ini Kembali lagi ke Persamaan yang awal Yaitu 2 X kuadrat Ditambah 3 X Min 1 Ya Jadi Soal yang tadi Kita tulis ulang Oke Dibagi Dengan H Ya Nah Karena disini Ada X ditambah H kuadrat Nah, kita selesaikan dulu Yang X ditambah H kuadrat Ya Kita selesaikan dulu ya X ditambah H kuadrat Berarti 2 kali pengalian ya Karena kuadrat itu Pangkat 2 Jadi 2 kali pengalian Ya X ditambah H kuadrat Kita Kali pelangi X dikali X X kuadrat X dikali H X H H dikali X H X Atau kita bisa menuliskan Ini juga Dengan X H Biar sama ya Kemudian H dikali H H kuadrat Sama dengan X kuadrat Ini kan X H nya ada 2 ya Berarti Ini Anggap 1 1 1 ditambah 1 Jadi 2 2 X H Ditambah H kuadrat Nah Sudah selesai Yang X ditambah H kuadratnya Kita masukin ke Persamaan yang tadi ya Limit H Menuju 0 2 dikali Dikali kita masukkan Yang tadi kita sudah Selesaikan Yaitu Ini ya X kuadrat Ditambah 2 X H Ditambah H kuadrat Oke ya X kuadrat Ditambah 2 X H Ditambah H kuadrat Kemudian selanjutnya Yang 3 X Ditambah H 3 dikali X Ditambah H ya Kita kalikan Kedalam kurung 3 kali X 3 X 3 dikali H 3 H Ya Dikurangi 1 Kemudian kita tulis lagi Persamaannya Yang Awal 2 X kuadrat Ditambah 3 X Min 1 Dibagi dengan H Oke Kalau sudah tinggal ini ya Perkalian yang di dalam kurung Yang kita Harus selesaikan Limit H Menuju 0 2 dikali X 2 X kuadrat 2 dikali 2 4 Kita bawa lagi X H nya 2 dikali H Berarti 2 H kuadrat Berarti 2 H kuadrat Ditambah 3 X Ditambah 3 H Min 1 Nah Sekarang kita selesaikan yang sebelah sini ya Min kali 2 X kuadrat Min 2 X kuadrat Min dikali 3 Min dikali plus 3 X Berarti Min 3 X Min dikali Min dikali min 1 Berarti plus 1 Dibagi dengan H Sama dengan Limit X menuju 0 Nah kita lihat ya Variable Apa Yang sama ya Yang sama Pangkatnya Dan yang sama variablenya Kita satukan Kita lihat disini 2 X kuadrat Ini positif Dan sebelah sini Negatif ya Berarti ini saling menghilangkan 2 X kuadrat Dikurangi 2 X kuadrat Berarti 0 Tidak usah dibawa lagi Kemudian Ada lagi ini ya Ini min 1 Ini plus 1 Berarti ini tidak usah dibawa lagi Kemudian Ada lagi Sudah cukup ya Jadi Ini 2 H 2 H Udah 4 X H 4 X H Ditambah 3 H Oh sama 3 X ya Ini ya Kita lihat lagi Disini ada plus 3 X Dan min 3 X Berarti Plus 3 X Min 3 X Habis Jadi sisanya Tinggal 4 X H Ditambah 2 H kuadrat Plus 3 H Dibagi dengan H Sudah sama Ya Atau kita tulis ulang Biar sama Dia maunya 2 H kuadrat dulu ya Limit X Menuju 0 2 H kuadrat Selanjutnya 4 X H Dan 3 H Dibagi dengan H Oke Nah ini kan variable nya Ada H H H H H Ini bisa saling menghilangkan Jadi kita keluarkan dulu H nya Di persamaan yang Atas ya Di Pembilang nya Kalau H Dipisahkan Berarti Yang sebelah sini Tinggal H H H kali H Kan H kuadrat Ditambah Ditambah 4 X H 4 X saja Karena H nya sudah Di luar Ditambah 3 saja Karena H nya yang sudah Di luar Dibagi dengan H Jadi kalau kita Kalikan lagi Maka akan sama Dengan yang Sebelumnya H dikali 2 H 2 H kuadrat H dikali 4 X H dikali 4 X Jadi 4 X H dikali 3 Berarti 3 H Kemudian Karena ini Saling membagi Berarti Ini sudah Tinggal 1 Atau H nya habis Maka Limit X Menuju 0 Hasilnya adalah 2 H Ditambah 4 X Ditambah Dengan 3 Oh sorry Kenapa ini Ini H ya Ini H Ini H Ini H Nah Kemudian Tinggal Masukkan nilai H nya Karena ini Nilai H nya 0 Kita masukkan Ke H Yang ada Variable H nya Yang ada Variable nya itu Ini 2 H Nah Kita tinggal Masukkan nilai H nya Yaitu 2 dikali 0 Ditambah 3 dikali X Eh 4 dikali X Ditambah Dengan 3 Nah X nya ini Tidak usah dimasukkan Nilai 0 Karena disini Limitnya itu H menuju 0 Bukan X Menuju 0 2 dikali 0 0 Ditambah 4 X Plus 3 Hasilnya 4 X Ditambah 3 4 X Ditambah 3 Ya Oke Nah jadi Seperti itu Tapi ada Cara cepatnya Ya Ada cara cepatnya Gimana cara cepatnya Cara cepatnya Jadi gak usah Panjang Lebar Kayak gini Ada cara cepatnya Ya Kita tulis lagi Soalnya yang tadi Yaitu Ini ya FX sama dengan 2 X kuadrat Ditambah 3 X Dikurangi 1 Nah Untuk Yang ada Variable X Kita tulis aja Ini persamaannya X A dikali X Pangkat N Maka turunan Fungsinya itu Adalah A dikali N X N Min 1 Nah Ini rumus Yang paling cepat Ya Jadi yang ada Variable X X-nya Nanti pangkatnya Kita turunkan Ya F aksen X Maka Kalau 2 X Pangkat 2 Ditambah 3 X Min 1 Nah Yang ada variable X-nya 2 X kuadrat Sama 3 X ya Berarti disini A X Pangkat N Disini berarti A-nya Ini ya 2 X-nya tetap X Dan N-nya adalah Pangkat 2 Kemudian yang 3 X Kalau 3 X aja Berarti kan ini 3 X pangkat 1 Ya Kalau Dibuat Kepersamaan X pangkat N A X Berarti 3 X Berarti A-nya 3 X pangkat 1 X pangkat N Berarti N-nya Adalah 1 2 X pangkat N Kita bereskan dulu 2 X kuadrat 2 X kuadrat Berarti A dikali N X pangkat N Min 1 A-nya berapa? A-nya 2 2 N-nya berapa? N-nya itu 2 Berarti 2 dikali 2 N-nya 2 2 dikali 2 X N-nya 2 2 min 1 Ditambah Ditambah Apalagi sekarang yang 3 ya Berarti A-nya 3 3 Kemudian Dikali N N-nya adalah 1 Dikali 1 Kemudian Dikali X Dikali X lagi N N-nya 1 Berarti 1 Dikurangi 1 2 dikali 2 Itu 4 2 dikurangi 1 Itu 1 Berarti X pangkat 1 Atau X saja Ditambah 3 dikali 1 3 X Pangkat 0 ya 1 dikurangi 1 Itu 0 Kalau X pangkat 0 Berarti 1 ya Jadi 3 dikali 1 Maka hasilnya adalah 4 X Ditambah 3 Nah Ini caranya Beda Tapi hasilnya sama Yang ini 4 X Ditambah 3 Ini juga sama 4 X Pangkat 3 Jadi yang ini Cara yang panjang Nah ini Cara yang pendek Kita mau lebih singkat lagi Mau lebih singkat lagi Kita tulis ulang dulu soalnya Nah Berarti F aksen X Kita tinggal turunkan pangkatnya ya 2 nya tulis lagi Pangkatnya turun X Pangkatnya dikurangi 1 Ditambah 3 Ini kan X pangkat 1 ya 3 dikali 1 X pangkat 1 Min 1 Nah ini kan tidak ada variabelnya Kalau tidak ada variabelnya Tidak usah ditulis lagi 2 dikali 2 4 2 dikurangi 1 1 X pangkat 1 Ditambah 3 Ini X pangkat 0 X pangkat 0 itu 1 3 dikali 1 Sama dengan 3 Nah ini tuh cara Yang paling cepat Oke Itu Bisa baca pembahasan kali ini Dari contoh soal Turunan fungsi FX Sekian dulu Pembahasan kali ini Silahkan dicoba di rumah Dipraktekan Dicoba di rumah Di kotret-kotret Insya Allah nanti bisa Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!